Oke kembali ke DB Channel, kali ini adalah Lexus RX 350h Luxury Untuk detail headlamp ketika di ACC on Ini posisi auto ya, otomatis nyala Untuk lampu kecil, yang bentuknya khas Lexus ya, grove L Untuk lampu utama, triple LED proyektor, lampu jauh Ada proyektor sisi bawah yang nyort yang besar ya Untuk lampu sein, LED barang tipis Di bawah ada headlamp mouser, dan foglamp serta corner sensor Ini ya generasi terbaru, desain grillnya yang limitless Yang masuk nyambung ke bodi gini, jadi suara bodi Untuk mesin yang 350h Luxury ini, hybrid ini ya 2500cc, 4 cilinder, dengan output 249hp dan torsi 239Nm Ini motor listriknya, ini modula PS-nya Untuk krom mesinnya sudah diincat, begitu juga kap mesinnya sudah ada berdam Untuk velg, gun metal ya Bannya Briston, Alenza, dengan profil ban 235-50R21 Untuk kamera samping, dia ada di bawah spion Spion yang model tangkai di pintu, dengan list chrome Spion ke warna bodi, dengan kesen juga di spion ya Window line chrome, di atas ada rumprel, dan panoramic sunroom Handle-nya sendiri, modelnya tarik, tapi untuk buka ini pencet yang sisi dalam ya Akses marknya yang benar sentuh Untuk harga ini, 1,76 miliar ya Bahan, ini sweat, dengan Twitter MAPE Vincent, yang ini kulit ya, armrest soft touch Power window dia all auto, disini ada window lock, electric mirror, yang sudah electric retract dan auto folding Yang ini tombol power door lock, untuk buka door handle-nya tekan tombol ini ya Di bawah ada speaker, cup holder, door pocket, dan lampu di pintu yang sudah LED Transmisi Matic dengan footrest, ada airbag di Bluetooth pengemudi, ini untuk buka cup mesin Adalah chip cuman tertutup, dilapis bahan senis blue draw, ini untuk buka core back door, ini untuk buka tanky Ada memory sheet ya, 3 slot, ini udah trip, yang ini dimer Ada nano EX-nya juga, kisya AC bisa dibuka tutup, bahan dashboard dia self touch, dan ada HUD Tombol start stop-nya ini ya, yang power Ketika di ACC on, posisi setir dan kursi otomatis menyesuaikan Speedo-nya dia TFT Ada animasinya juga ya, di head unit ketika dinyalakan Untuk tampilan speedo ada rata-rata kecepatan Waktu berkendara Di atasnya ada outside temperature dan jam digital Ada tampilan hybridnya juga ya, audio, graftimeter, rata-rata konsumsi BBM, rata-rata kecepatan Pengaturan dari sini, ada lane keep assist, sudah adaptive cross control Ada pedal shift untuk menaikkan, saklar headlamp sudah auto Auto high beam ya, ada fog lamp depan Setir dilapis kulit, di kiri ada audio steering switch Paddle shift untuk menurunkan, saklar wiper juga sudah auto yang bisa diatur interval waktunya Pengaturan setir elektrik ya, teleskopik Ini layarnya lengkap ya, heater cooler seat baik untuk driver dan penumpang depan masing-masing 3 level AC Antara driver penumpang depan bisa set sudara masing-masing Paling panas dia 32 derajat celcius Paling dingin dia 18 derajat celcius Yang ini speed fan Untuk pengantaran AC Drive mode juga bisa diatur ya, dari sini ya Ada eco, sport Ketika sport speedonya berubah warna merah ya Eco biru bisa di custom juga Di sini juga bisa atur HWD Mode full ya Ini tampilannya Begini HWD nya Yang ini navigasi Di sini ada audio Telepon Ini untuk drive mode tadi Pengaturan kursi Bisa lipat dari sini ya Kursi belakang juga elektrik Drive assist Ada pre-collision system Blind spot monitor Safe exit assist Parking assist sensor Lens deporter alert Rear cross traffic alert Parking support brake Rear camera detection Bisa di custom Ada trip info Energy flow TPMS Bisa custom juga ya Untuk HUD Tampilan speedo ya Ada tipe 1 Yang kayak gini Ada tipe 2 Ini tipe 3 Ini tipe 3 Di sini juga ada Takometer yang bisa diatur ya Ampilan takometer standar Atau hybrid Lampu juga bisa diatur disini Untuk sensitivitas auto light Di sini juga ada Ambient light ya Banyak kayak pilihan warnanya Bisa custom juga Untuk door lock Auto lock auto unlock Ini easy entry tadi Posisi steer kursi otomatis Menyesuaikan Custom drive mode TPMS Steering switch juga bisa di custom Untuk AC Di sini ada pengaturan untuk Jam tanggal Keyboard Bahasa Wifi Display Suara Custom kendaraan tadi ya Bisa dari sini Software update Driving assist Bisa diatur dari sini ya Untuk collision mitigation Notifikasi Di bawah ini ada shortcut volume Ada front divulger Rear divulger Kamera 360 Dari sini Tampilannya bisa diatur dari sini ya PC AC Hazard di tengah sini Yang ketika diaktifkan Tombol ikut berkedip PC AC nya juga masing-masing Bisa dibuka tutup Ada USB nih Type-C untuk charging Di balik sini dia ada USB Type-C untuk charging lagi Untuk connect head unit Yang type-A Ada wireless charger Ini karet ya Di dasarnya ke grip Ini wood panel Transmisinya CVT ya Yang hybrid ya Sudah electric power brake Dengan brake hold Yang ini stability control Bisa full EV mode Ada dua buah cup holder Amrase soft touch Yang bisa dibuka dari penumpang depan Dan dari driver Di dasar lapis balon sinis Blue Drew Jokep juga bisa diatur dari sini ya Untuk sliding dan recline Perforated ya Karena ada cooler seat Tepiannya suede Dengan kulit juga Seatbelt sini dengan height adjuster Hand grip sini model retract Sun visor sisi penumpang depan Dia lengkap dengan vanity mirror Dan lampu Ini untuk buka Panoramic Sun roof nya Ini posisi kaca Terbuka maksimal Lampu baca disini model sensor sentuh ya Disini ada tempat kaca mata Sepion tengah Juga ada kameranya Ini frameless auto dimming Pengaturan kameranya bisa dari sini Sun visor sisi driver Juga lengkap dengan vanity mirror Dan lampu Serta card holder Pelafon juga mewah yang warna hitam Disini juga ada wood panel Ambient nya disini nih ya Di bawah ada laci Yang bisa dikunci Ini posisi terkunci ya Serta ini layout dari door trim nya Untuk pengaturan kursi driver Tentunya elektrik Karena ada memory seat 3 slot Disini ada lombor support Di depan sisi Dan flex support yang bisa di extend Airbag juga ada Di kiri kanan kursi depan Di belakang ada akses smart team Adal sentuh Untuk buka pencet yang dalam ya Di door trim belakang Dia ada cray Cray manual Untuk bahan Ini hard plastik ya Ini yang sweat Ditter Mark Vinson Amrass soft touch Power window secara amrass Ada tombol power door lock Disini ada ambient light Untuk buka door handle nih Tombol ya Di bawah ada kabel redor pocket Dan lampu di pintu Di belakang kursi driver Dia ada seat back pocket Ada rear seat entertainment Begitu juga di belakang Kursi penumpang depan Ada video, audio, picture Ada menu apps Youtube, chrome, setting Pengaturan dari sini Touch screen Disini juga ada seat back pocket Dan ada kisi AC Untuk penumpang baris kedua Yang bisa dibuka tutup Bisa diatur juga ya suhunya Ada heater cooler seat lengkap nih Masing-masing 3 level Baik untuk penumpang belakang kiri Maupun penumpang belakang kanan Ada USB type C Untuk charging Ini masih ada tunneling ya Yang varian ini Front wheel drive ya Serta ini layout dari Dashboardnya Di atas dia ada Honorary sunroofnya Hand grip sini Model retract dengan hook Headrest 33 nya adjustable ini ya Di atas ada lampu baca Kiri kanan Disini juga ada armrest Dengan wire charger Di balik sini Dan ada Cup folder ini ya Dua buah Joke juga sudah ISO fix Untuk pelipatan kursi belakang Bisa dari sini Ayo klik ya Termasuk untuk atur Freakline nya Keren belakang Cakram Untuk stop lamp Ini LED bar ya Untuk lampu sein Lampu seinnya posisi di luar LED juga Cuma sudah tidak sequential Seperti generasi sebelumnya ya Mungkin karena sudah banyak ditiru Disini ada rear revogar Rear upper spoiler Dengan hemus top lamp Rear wiper mumpet di baliknya Antena Sharpen Di bawah ada sensor parkir yang rata body Reflektor Dan ini dual mouse Ya kiri kanan Untuk buka bagasi Tombol elektris Di bagasi dia ada Hook Ada untuk pelipatan kursi belakang Yang kiri ini porsi 40 nya Yang kanan ini porsi 60 nya Disini juga ada power outlet Yang model bulat ya Ada lampu bagasi Ada subwoofer Di bawah sini dia ada Banser F ini Dan penyimpanan toolkit Di kanan juga dia ada Hub Dan ada lampu bagasi Serta disini ada Respirator Ketika terlipat Rata bagasi ya Negakin nya juga bisa Dari sini lagi Disini juga ada lampu Di balik tutup bagasi Untuk nutup bisa Dari tombol disini Kapo Plakomer Sudah LED Dan ada kamera mundur Di tengahnya Ini desainnya Dari belakang Secara Overall Lepukan window light Ini tetap dipertahankan Dari generasi sebelumnya Room nya Yang sisi atas Makin lebar Di belakang Akses marquee Juga ada di pintu belakang kiri Yang udah sentuh Disini juga bisa Untuk atur recline nya Elektrik Dari sisi penumpang depan Juga ada akses marquee Jadi tiap pintu ya Kursi penumpang depan Juga elektrik Lumbar support Empat sisi Dan ada Lex support Yang bisa di extend Serta ini Layout dashboard nya Dari sisi Penumpang depan Oke Sekian Video saya mengenai Lexus RX 350H Luxury Terima kasih Sudah menonton Sub indo by broth3rmax